Intro Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Koni Provinsi Jambi Indra Armendaris, mantan Ketua Koni Provinsi Jambi Hazrin Nortin, Bupati Batanghari Sahirsa selaku Ketua Umum Pengurus Tarung Derajat, para pelatih dan atlet serta tamu undangan lainnya. Dalam pon ke-19 yang dilaksanakan di Jawa Barat, Provinsi Jambi berhasil membawa pulang 6 emas, 6 perak, dan 21 perunggu. Dengan nominal yang diterima atlet sesuai kesepakatan untuk peraih emas sebesar 250 juta rupiah, perak 150 juta rupiah, dan perunggu 100 juta rupiah. Untuk para pelatih peraih emas 100 juta rupiah, perak 75 juta rupiah, dan perunggu 50 juta rupiah. Gubernur Jambi Zomizola menyerahkan secara simbolis bonus kepada para atlet dan pelatih. Berhasil membawa pulang 6 emas sebesar 250 juta rupiah, Berhasil membawa pulang 6 emas 100 juta rupiah, peraih emas 100 juta rupiah, dan perunggu 100 juta rupiah, Zomizola mengaku bangga terhadap torehan yang telah dicapai oleh para atlet dan pelatih, baik penyelenggara, sponsor, dan yang utama untuk para atlet yang telah berjuang menampilkan kemampuannya untuk Jambi. Gubernur Zomizola meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Koni Jambi, untuk membenahi sistem serta apa yang menjadi catatan untuk bisa lebih baik lagi, sehingga olahraga di Provinsi Jambi dapat maju besar. Baik dari segi kualifikasi lebih diperketat, serta sarana pendukung lainnya. Zola juga memaparkan apabila diperlukan, pemerintah akan mencoba mendatangkan pelatih nasional. Gubernur sangat berharap pada PON ke-20 pada tahun 2020 di Papua, Jambi bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi lagi, meskipun Provinsi Jambi saat ini masih bertengker di peringkat 23. Pada atlet, pelatih, dan asisten pelatih, perang medali di PON Jawa Peran yang lalu, Alhamdulillah ya, dari hasil, sebetulnya kalau dari hasil rakyat merahkan medali, dibandingkan PON sebelumnya dengan PON di Jawa Barat ini, Jambi ini lebih banyak, dan peringkatnya naik, satu peringkat. Nah, artinya apa? Memang dari komitmen dari para atlet, pelatih dan sebetulnya itu sudah bagus, catatan. Sebelumnya, Ketua Koni Indra Armendaris dalam sambutannya mengatakan, akan selalu berupaya melakukan perbaikan dalam berbagai sektor. Dirinya berharap untuk selalu diberikan dukungan, masukan, dan pandangan, agar Koni bisa meraih lebih banyak emas lagi pada PON yang akan dilaksanakan di Papua mendatang. Akan ada pelatih jangka panjang, karena orang juga dalam rantau mempersiapkan Papua itu kan sudah ada yang mulai pelatih. Nah, artinya kalau kita mau mencapai itu tadi, itu kita kan mesti juga menyiapkan atlet jauh-jauh hari, bergantung ke depan. Tadi Pak Gunur kan sudah sampaikan, bila perlu kita menggunakan pelatih nasional. Ya kan, tadi semua dengar kan? Artinya kalau misalnya sekarang ada cabur, atletnya sudah ada, begitu mau masuk pelatih, itu kan Koni yang panjang.